Jumpa sama ini nih, yang punya kawasan Bapak Gubernur Gimana Pak dagangnya semenjak di satu jalur kan? Nah Serti ya? Iya Sabar Sabar, sabar Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng saya, Kirbo Plain Di hari Sabtu ya Dan seperti biasa, mau menginformasikan Tentang info objek wisata pantai Pangandaran kepada kalian semua Di hari Sabtu ini Lumayan rame Terus tadi saya rencananya mau Nge-vlognya di pintu masuk Cuma susah juga berhentinya Karena padat juga ya Dan Minggu ini, Sabtu ini, hari ini Itu di satu jalur kan lagi Tapi gak tau ya Ini aku gak ngerti ya Tadi di jalanan itu Penuh banget Kendaraan yang libur ke wisata Pantai Pangandaran Namun setelah masuk disini Tamunya gak ada disini Gak ada pengunjung Gak begitu rame Di parkiran Di daerah Grand Trilla Hotel Cuma ada Tiga mobil saja Tapi nanti saya akan Ngajak kalian Untuk lihat ke Bibir pantainya Disana Apakah banyak Wisatawan yang Asik bermain di pantai Atau enggak Pokoknya nanti Ikuti terus channel aku Nge-kembanganku Sampai Akhir ya Dan jangan di-skip Terus buat kalian juga Terima kasih banyak Yang selalu ada di video terbarunya Kiboklain Dan buat kalian yang Bersambungi channel ini Atau baru klik video ini Jangan lupa Untuk di-like Di-comment Dan di-subscribe Oke Yaudah gak perlu lama Kita langsung aja Meluncur ke Bibir pantai Terus nanti kita Dari sini Jalan sampai Saya merasa lelah Mungkin Sampai sana ya Kita Nyoba Ke daerah Depan hotel uni Tapi kita jalannya Pinggir pantai sana ya Jadi kita nanti Lihat sama-sama Apakah banyak Penunjung atau enggak Pokoknya Ikuti terus Vlognya Kibo Di hari Sabtu Sebagai info Objek wisata Pantai Panggandaran Kepada kalian semua Oke Let's go Mana sendalku Mau ikut gak dek Oke Sekarang saya Sudah terjun Ke bibir pantai Dan disini Cukup lumayan Panas juga Ya Dan coba Lihat disana Ada yang Sewa Kuda Nah jadi Kalian juga bisa Sewa ya Kalau liburan Disini Oke Kita lanjut Ke sebelah Sana ya Dan disini Disana Maksudnya Lagi ada yang Lagi santai-santai juga Mungkin lagi nunggu Pada Kepanasan ya Lagi ngopi-ngopi Terus nunggu Keluarganya Yang sedang bermain Air atau Berenang Jadi buat kalian Yang mau liburan Kesini juga Jangan lupa Untuk membawa Surat vaksinasi Saya tidak akan Bosan memberitahu Saya akan Terus Mengasih tahu Kepada kalian Tentang Apa saja Apa saja sih Perseratan Masuk ke Kawasan objek Wisata Pantai Pangandaran Jadi kalian Tahu Kita lanjut Ke sebelah Sana Wah sebelah Sana cukup Lumayan Rame ya Dan Ada yang Main poli Juga Kayaknya Oke kita Mendekati Kesana ya Dan saya Putar dulu Kameranya Nah ada yang Main poli Jadi disini Bisa main poli Juga Ya Terus disini Juga ada Tempat-tempat Santai Buat ngopi Sewak selancar Nah disini Juga ada yang Lagi main bola Ya Uh rame Guys Disini rame ya Wah ada yang Berenang Seru ya Ayo Liburan Ke pangandaran Dan Udah biasa ya Kalau hari Sabtu Sama minggu Memang Rame pengunjung Terus tadi Aku Rencananya itu Mau nge-vlog Di Pintu Gate 1 Ya Yang Masuk ke Jalur Pantai Barat Terlalu padat Penuh Susah Nah coba Lihat disana Ada yang naik Perahu juga ya Kalau gak salah Itu per orangnya Itu 25 ribu Terus Biasanya Kalau banyakan Itu per paket Harganya Ada yang main pasir Dan kalau renang itu memang harus waspada ya Apalagi anak kecil Dan tidak bosan ya untuk ngasih tahu kepada kalian semua Kalau mau liburan kesini memang harus bawa surat vaksinasi Karena tanpa surat vaksinasi tidak bisa masuk awasan objek wisata Pak Tepang Andara Wah seru Asli juga ya Disini jadi bisa berenang kalau keluarga Main air Ada yang lari-lari Main bola Ini saya cukup lumayan jauh jalan Dari Grand Cirta Hotel Ini sudah ada di Hotel Uni ya Daerah Hotel Uni Oke kita lanjut Youtuber 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 Hahaha Apa channel nak Kompilasi Bebun San Asik Mantap Oh Jadi sini juga banyak Yang sewa-sewa Kayak Apa Selancar gitu ya Jadi buat Buat renang itu bisa sewa Selancar Kalau gak salah itu Rp15.020 lah harganya ya Tapi gak tahu di per jam Atau gimana aku kurang tahu Dan disini juga enak ya Banyak pepohonan sebelah sana itu Jadi kita bisa Santai-santai Kalau panas Bisa berteduh Kayak bisa sewa Tikar gitu Oke kayaknya Udah-udah Kalian lihat ya Sampai sana pun Memang ramai pengunjung Dan sekarang saya akan ngajak kalian Untuk melihat Kawasan parkirnya Berapa banyak sih Kendaraan yang masuk ke Kawasan objek wisata Pantai Pangandar Oke Kita lanjut ke Jalan Raya Untuk melihat Kawasan parkirnya ya Sampai lumayan capek ya Saya jalan dari Grand Tirta Hotel Sampai Hotel Uni Masanya berat ini Jalan di pasir Dan disini juga banyak Orang yang lagi santai-santai Sambil nunggu Anak-anaknya Saudaranya Atau Teman-temannya Berenang mungkin ya Jadi disini enak juga Oke kita sekarang ke Kawasan parkir Aduh panas banget ini Pasirnya Pasirnya Lewat mana ya ini Gak enak lewat sini Ada yang Lagi santai Oke lewat situ Nah ini juga bisa Diselua ya Wow cukup lumayan rame ya Aduh Ini saya sudah nyampe Di Hotel Menara Laut Disini juga rame ya Kawasan parkirnya juga Penuh sampai sana Cukup lumayan rame juga Oke Ada yang lagi santai-santai Bareng keluarganya Itu temen aku Bisa sewa ATV juga ya Dia lagi ngelamun Halo Cukup lumayan rame juga ya Disini banyak Di kawasan parkir tuh Banyak yang Berdatangan Untuk berlibur Bareng keluarganya Disini Dan sekarang Saya sudah nyampe Hotel Malabar Cukup lumayan jauh juga Disini tempatnya Juga enak ya Jadi bisa Sewat tikar Santai-santai Bareng keluarganya Disini Tuh Tuh Saya sudah nyampe Lagi Di tempat Orang Yang poli lagi ya Yang tadi poli Sana pantai Wah Saya sudah nyampe Hotel Malabar 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 Alah